Nah, ulang lagi, al-jazzim, al-jazzim ini isim fa'il, maksudnya yang menjazim, yang menjadikan suatu fi'il mazizum, fi'lan wahid dan hanya satu fi'il saja, itu ada arba'atu arruf, ada empat huruf. Ya, di sana itu ada yang menjazim lebih dari satu fi'il, ya di sini pembahasan kita tentang al-jazzim fi'lan wahid dan yang menjazim hanya satu fi'il. Kita ada empat huruf, pertama adalah lam, lam ini menjazim satu fi'il saja. Yang kedua adalah lam, lam ini menjazim satu fi'il mazizum saja. Yang kedua adalah lam, 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 kamar fiqhul ta'ala walamma yadukhul, yadukhul mazizum. Walamma yadukhul il-imanu fiqhulubiku. Yadukhul fi'il mudhara' mazizum, karena kenapa mazizum? Karena didaulih oleh lam, lam ini menjazim satu fi'il saja. Ketiga, yaitu la'anahiyah. La'anahiyah ini menjazim satu fi'il saja. Kamar fiqhul ta'ala, la tahzan innaulaha ma'ana. Kemudian, keempat yang menjazim satu fi'il saja adalah lamul amri, lam, amr. Kamar fiqhul ta'ala, fal yanduril insanu ila to'amihi. Yandur. Asalnya, asalnya adalah liyandur. Tapi ada fa, maka lamnya menjadi di sukun. Fal yandur. Yandur sini fi'il mudhara' mazizum. Karena didaulih lamul amr. Kesimpulannya, penjazim fi'il mudhara' Itu ada yang menjazim bisa satu huruf, ada yang dua huruf. Ya, penjazim satu huruf adalah huruf lam, lama, satu, enam. Jadi, penjazim satu fi'il, ada lam, kemudian ada lama, kemudian la'anahiyah, kemudian la'amul amri. Ini semua sudah kita pelajari. Lam sudah kita pelajari, lama sudah kita pelajari, la'anahiyah juga sudah kita pelajari, la'anahiyah juga sudah kita pelajari, la'amul amri sudah kita pelajari. Ada pun yang menjajam lebih dari satu field Mereka akan dipelajari di pembahasan berikut-berikutnya Ini ada empat Lam, lama, terus la, anah, hiya, terus lamul, amri Ini hanya kesimpulan ya Hanya kesimpulan dari pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya Kodan di alaman 110 Kemarin sudah kita bahas Tafham ini kenapa kok mazizum? Maka jawabannya karena dia sebagai jawaban dari sebuah permintaan Apa permintaan kikrok? Bacalah Ya Dari permintaan ini Menerbukan sebuah jawaban yaitu Tafham Bacalah Kamu akan faham Kaedahnya Tidawako al-mudari'u jawaban li-tolabi ju-zima Apabila fi-il-mudari'u terletak atau sebagai jawaban dari suatu permintaan di jazim Dan diantara bentuk permintaan Permintaan itu ada dua bentuknya Pertama al-amru Perintah Yaitu permintaan untuk menger Mengerjakan Kedua An-Nahyu Larangan Yaitu perintah untuk meninggalkan Contoh I'mal amalan salihan Taduhulil jannah Disini ada perintah mengerjakan sebuah amalan Jawabannya masuk surga La tatsal tanja Disini ada perintah untuk meninggalkan Atau larangan Itu malas Jangan malas Tanja Kamu akan berhasil Latihannya sekarang prakteknya Ayin Jawabat tolabi Fi kulli jumlatin Mima yakti Wat bitu bisakli Ayin Tunjukkan Terjelaskan Jawab tolapnya Pada kalimat-kalimat berikut Dan lengkapilah dengan harokat Cari jawab Jawabnya mana Jawab tolapnya Dan dibaca lengkap dengan harokat Ijlis Nasma'il Ahbar Ijlis Nasma'il Ahbar Sani Sani Kif nakro' Hada l'i'lana Asalis Asalis Selamat menikmati Sini Tidak Sini